Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah merancang kegiatan anggaran pilkada tahun 2024. Dalam rumusannya, KPU Sarolangun mengajukan anggaran ke pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada pada November 2024 sebesar Rp37,6 miliar. Proses tahapan pemilihan umum, Pilpres, Pilek, serta pilkada gubernur dan bupati yang akan diselenggarakan serentak pada tahun 2024 mendatang. Dalam proses pemilihan tersebut, tahap pertama akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara untuk tahapan kedua November 2024, pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan serentak se-Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pilkada Kabupaten Sarolangun, KPU Sarolangun telah merincikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dengan anggaran biaya Rp37,6 miliar yang bersumber dari anggaran dana pendapatan daerah Kabupaten Sarolangun. Berkait dengan kegiatan, kita ada perbedaan antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Nah, pilkada yang menjelaskan, nomor 10 tahun 2016, itu insya Allah akan dilaksanakan berdasarkan nomor 10 itu pilkada di November 2024. Nah, saat ini kita sudah telah menyelesaikan apa namanya pencanaan anggaran untuk pilkada 2024. Itu kita usulkan kembilu dan daerah kemarin, itu di salam Rp37,6 miliar. Menjelaskan penetapan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh Kabupaten Kota berdasarkan undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.